Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesemua dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada sebuah viral video pertemuan ya antara Imam Besar Abdujik Sihab bertemu dengan kurai Sihab ya Ayahan dan Najwa Sihab nah coba saya melihatkan videonya dulu kemudian kita berikan keterangan oke ini ada ya Allah 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 Nah inilah pertemuan ya antara Habib Uyiksyad dengan Imam Besar Habib Uyiksyad ya Baik apa kira-kira pertemuannya dimana ini pertemuannya ya saya sampaikan dulu detik-detik pertemuannya ini adalah ya Dimana Habib Uyiksyad bertemu dengan Kurai Syihab Ayahanda Najwa Syihab di salah satu hajatan pernikahan keluarga di Jakarta Momen bertemunya Habib Uyiksyad dengan Kurai Syihab Ayahanda Najwa Syihab ini ramai di media sosial pada Jumat malam Kuasa hukum Imam Besar Habib Uyiksyad, Asis Yanwar membenarkan momen tersebut Asis mengatakan keduanya bertemu saat acara pernikahan kerabat Asis menyebut saat akan pulang dari acara Habib Uyiksyad berpapasan dengan Kurai Syihab keduanya lantas berbincang Tadi itu kadar Allah Habib ketika pas lagi undangan walimah atau perjamuan hajatan Kerabat ketika akan pulang berpasangan dengan Nyak kemudian Salaman dan Tugur Sapa kata Azis Asis menyebut HRS dan Kurai Syihab menanyakan terkait kabar dan kondisi kesehatan Menurut Asis tidak ada hal lain yang disampaikan dalam pertemuan tersebut Saling salam, tanya kabar dan kesehatan, Tugur Sapa biasa kata pengacara HRS ini Sementara itu dari video yang beredar, HRS dan Kurai Syihab nampak bertemu di sebuah acara pernikahan Imam Besar, Habib Uyiksyad mengenakan pakaian putih dan sorban seperti biasanya Sementara Kurai Syihab mengenakan baju koko coklat dan kopiah hitam Imam Besar, Habib Uyiksyad dan Kurai Syihab ayahanda Najwa Syihab tampak berjabat tangan dan berbincang Yang tadi itu ya, perbincangan tak berlangsung lama Habib Uyiksyad lantas beranjak meninggalkan lokasi pesta pernikahan Nah disitu kalau kita mendengar Intinya doanya baik ya Kurai Syihab kepada Habib Uyiksyad Bahwa Alhamdulillah semoga terus melewati masa-masa sulit Nah saudara-saudara ku disini saya perlu sedikit berbicara bahwa Imam Besar, Habib Uyiksyad kalau tidak salah itu sampai tahun 2024 ya Itu tidak boleh keluar daerah untuk ceramah-ceramah begitu ya Kecuali masih di dalam, itu perjanjiannya Nah entah kenapa Namun tidak bisa dipungkiri kawan siapapun kalau mau Jujur Sampai saat ini belum ada yang menandingi karismatik Imam Besar Habib Uyiksyad Belum Di mana-mana dibicarakan Ini bisa juga diambil dari Sejarah PA212 yang pertama Yaitu di mana Kimboan Habib Uyiksyad didengarkan oleh jutaan orang Yang akhirnya berkumpul jadi satu di Monas Nah Dan itu juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Ya Panglima TNI, Kapolri dan beberapa jajaran menteri Dihadiri Inilah yang saya sebut Ya Aurah Aurah karismatik Habib Uyiksyad ini Sangat luar biasa Borong pernah terjadi kita di negara Dengar di negeri ini Bahkan mungkin di dunia Seseorang bisa mengumpulkan Ya Jutaan manusia dalam satu tempat Dengan melalui simbawan Kita kenal Sam proklamator Bengkarno Yang kalau orasi itu Sangat-sangat membangkitkan semangat Tapi masih kalah ya Masih kalah kalau Ada masa kumpul Masih Ya kita doakan Semoga Ibang Besar Habib Uyiksyad Senantiasa diberikan Kesihatan Keselamatan Diberkahi umur yang panjang Dan Dilancarkan rezekinya yang banyak Dari tempat-tempat yang halal Nah Dan kemudian bagi sahabatku Ya Yang mungkin tidak senang Dengan Habib Uyiksyad Itu kan ada beberapa itu ya Silahkan ya Mungkin tidak senang Karena ada beberapa Sisi yang dilihatnya Cuman disini saya berpesangkawan Tidak perlu Ya kalau tidak senang Dengan Habib Uyiksyad Tidak perlu membenci Tidak perlu menghina Ya tidak perlu menyebar Berita hoaks Tentang Habib Uyiksyad Tidak perlu Kalau tidak senangkan Apa yang saudara aku Tidak senang Mungkin ada Sesuatu Yang dilakukan Habib Uyiksyad Kemudian ada yang tidak senang Sampaikan aja kritikan Habib Jangan begini Habib Begini Sampaikan aja Seperti itu Saya yakin Ulama-ulama kita Kalau mungkin diingatkan Dan itu Masuk Masuk di logika Pasti akan berubah Ya karena memang Untuk menjadi ulama yang besar Ya menjadi ulama itu Kan harus menjadi contoh Dan suri tauladan Pasti memang mendengar Jadi Bagi yang Sekarang ini Saya lihat kan Masih ada beberapa Yang tidak senang Dengan Imam besar Habib Uyiksyad Entah itu pejabat Entah itu nitiseng Nah silahkan Ya mungkin tidak Tidak senang Karena melihat dari Sisi lain Sisi lainnya Tapi itu lagi Saya berpesan Tidak perlu menyebar hoaks Tidak perlu memfitnah Ya Tidak perlu Ya itu Menyebar fitnah Terkait Habib Uyiksyad Dan jadi kepada Saudara-saudara itu Ada juga yang Mengkaitkan ini Agar Habib Uyiksyad Masuk ke dalam politik Jangan Ya ibaratnya itu Ada yang pengen Habib Uyiksyad Jadi menteri Jadi wakil presiden Jadi presiden Nah Kalau saya melihatnya Tidak sejauh itu Cara berpikirnya Imam besar Habib Uyiksyad Habib Uyiksyad Yang saya ambil poin Yang Ada dalam pikiran saya Saya ini sebagai Seorang barisan nasionalis Pada saat Beliau bilang Sumber daya alam Kekayaan alam Nah disitulah saya masuk Tak Disitulah saya masuk Bahwa ini Ulama kita ini Bukan hanya Mengajarkan terkait Masalah Agama Pelajaran-pelajaran Agama Semata Ternyata Jauh lebih luas Cara berpikirnya Habib Uyiksyad Itu juga terkait Masalah sumber daya alam Terkait Tenaga kerja asing Nah disitulah Posisi saya bisa masuk Dalam pemikiran Habib Uyiksyad Bahwa sumber daya alam Yang kaya raya ini Harus Ya dikelola oleh Bangsa sendiri Demi kemakmuran Dan kesejahteraan Seluruh rakyat Indonesia Kemudian di dalam Pengerjaannya Utamakan Warga negara Indonesia Jangan warga negara asing Nah itu kawan Terima kasih Tolong bantu Baikkan videonya ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih